Terima kasih masih bersama kami Pemirsa, Wakil Sekretaris Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah Andi Fajar Asti menyatakan kondisi hutan Kalimantan tiap tahun mengalami penurunan 0,2 persen. Andi meminta pemerintah untuk melakukan pemetaan zonasi hutan Kalimantan agar kondisi lahan Kalimantan terjaga dari konversi dan lahan industri. Akhir-akhir ini penyusutan hutan Kalimantan menjadi perhatian masyarakat. Tak hanya penyusutan hutan, banjir yang merendam sejumlah wilayah Kalimantan menjadi ancaman di tahun 2021. Selain peningkatan curah hujan yang sangat ekstrim, Kalimantan mengalami deforestasi yang menjadi penyebab banjir. Wakil Sekretaris Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah Andi Fajar Asti merespon penyusutan hutan Kalimantan. Andi menilai perlu ada perhatian serius dari pemerintah mengenai zonasi atau pemetaan hutan Kalimantan agar konversi hutan untuk lahan industri diminimalisir. Tak hanya itu, Andi menilai perlu adanya pengetatan izin perluasan lahan bagi industri-industri besar. Jadi di kondisi hutan di Kalimantan sebenarnya dari setiap tahun itu terjadi penurunan kurang lebih 0,2 persen setiap tahunnya. Jadi kalau setiap 10 tahun ya kurang lebih 2 persen turun. Itu kalau berjalan normal ya Bang ya. Kalau misalnya frekuensi kegiatan di Kalimantan semakin tinggi, misalnya konversi lahan hutan misalnya menjadi perumahan atau industri, itu pasti lebih cepat lagi proses deforestasi hutan. Bahwa ada yang prediksi 2020 itu 2020-2021, sisa seperti 3 jumlah hutan Kalimantan yang tersisa. Jika proses percepatan industri di Kalimantan itu tidak segera dirubah polanya. Itu baru satu aktivitas loh, yang lain-lain. Misalnya yang buka lahan gambut, itu kan jauh lebih cepat lagi. Apalagi kan Jokowi ini punya program, apa itu, food estate ya. Jadi ada semacam perubahan lahan gambut menjadi lahan pertanian baru. Nah itu juga berpotensi sebenarnya merusak hutan gambut kita di Kalimantan. Lembaga lingkungan hidup sendiri, ada nggak yang dilakukan untuk berusaha menahan lajunya kecepatan pengurangan hutan di sana? Ya tentu satu, jangan terlalu mudah memberikan izin perluasan lahan bagi industri-industri besar sebenarnya, itu kuncinya. Jadi izin itu memang harus diperketat, sehingga proses deforestasi itu bisa diteka dari tahun ke tahun. Kalau harapan ke depannya nih, untuk pemerintah kira-kira apa? Nah, satu itu tadi sebenarnya. Iya, jadi melalui, sebenarnya harus ada zonasi, jadi daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang mana saja yang bisa dikonversi menjadi lahan industri misalnya. Itu harus dilakukan oleh pemerintah, jadi ada pemerintah, mana kawasan-kawasan yang harus ditekan. Karena jika tidak, ya kita sudah bisa merasakan sepuluh ya, kabupaten tenggelam di Kalimantan Selatan. Ini karena itu tadi, proses deforestasi terlalu cepat. Akhirnya di luar dugaan. Jadi betul lah data-data yang ditemukan oleh teman-teman WWF misalnya terkait dengan percepatan proses deforestasi atau pengurusakan hutan di Kalimantan. Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!